selamat menikmati oh iya untuk mas ayo lagi ya lagi ya kalau harus taruh roll ya action nanti closingnya yang terpakai yang tadi siap nah kenalannya gimana apa nih guys wah gue dapet gila gue dapet endorse guys gue dapet endorse ini apa nih KTL bro KTL nih gue buka dulu ya wangi toko guys masih baru gue ganti baju dulu ya nih keren banget sih gue ganti baju dulu ya oke stay tune ya oke bro halo guys jadi gue udah ganti baju nih gue udah pake baju KTL nih ini endorsean pertama dalam hidup gue jadi perkenalkan dulu ya lo belum tau siapa gue gue juga belum tau siapa kalian jadi gini bro nama gue Vicky gak perlu lebih detail nomor HP terus tinggal dimana emang apasih gak boleh sombong amat jadi nama gue Vicky temen-temen studio atau temen-temen deket gue sering ngomong gue manggil gue player jadi mereka manggil larer larer udah biasa lah jadi gue pengen ngenalin alat-alat apa aja sih yang ada di BMS terus soundnya apa aja sih yang dipake di BMS ayo guys halo guys jadi gue udah pake baju KTL nih ini support by Om Kijai nah by the way gue ada di channel BMS ini karena gue ingin ngebahas tentang musik tentang para musisi dan tentang audio musik ya jadi kalian harus stay tune disini terus harus subscribe harus like harus share pokoknya lu share semua kemanapun lu suka oke gue sekarang pengen ngebahas apa aja sih spek yang dipake di studio BMS itu studio yang ada di Jakarta Timur dan rame banget para musisi Jakarta Timur yang sering latihan di BMS oke guys ayo yang kebanyakan bacot udah langsung aja kita check it out ini ada Ampli Marshall GMD ini asli UK ya bukan India loh jadi buat sound quality nya para musisi yang sering latihan disini sih cukup nyaman sih dan selama ini pun gak ada masalah sih pokoknya setiap setiap pun ada masalah selalu kita tindak agas tindak lanjut ya terus buat kedua ini gue ada ini ada seri Randall Randall seri NG 15.0 jadi ini gak tabung sih tapi dia high gain terus ada overdrive nya juga lebih ke analog sih dari pada digital buat main metal sih ini oke banget buat lo yang suka musik keras pokoknya musik-musik yang perlu distorsi lo harus coba ini ini harganya gak terlalu mahal tapi high quality sound dan yang kita pakai untuk bass ini gue ada bugera pape bass amplifier dan gue pakai kabinetnya GK Neo nah ini buat para basis bisa terpenuhi hasrat lo semua kalau main disini kobra dengan harga yang terjangkau lo bisa ber lebih apa ya lebih ber-explore tentang audio damn tentang sound lo gimana sih enaknya lo punya gira baca yang apa ya lebih apa ya lebih lebih enak buat lo yang suka pakai distorsi dan lebih cocok buat overdrive juga sih buat bass yang suka overdrive lo harus udah nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih buat para drummer yang udah pernah latihan disini mereka selalu bilang bang bang dalam lo keren bang bang ruangan lo asik jadi bukannya gue gak mau apa ya bukannya gue gak mau lebih lebih rasanya lebih memperhatikan sound-sound yang lain cuman menurut gue ini udah lebih dari cukup untuk red jaman no ya kan lo butuh tempat yang asik lo butuh tempat yang nyaman untuk latihan dengan sound yang quality nya lumayan oke lah ya kan dan lo bisa ngerasain drum yang ini drum custom recent ini dia punya lo lebih lebih long sih lebih panjang pokoknya lebih apa ya dibilang vintage sih enggak cuman lebih lebih oke lah lebih modern aja sih terus kita pake simbol yang nebule bang kenapa sih ini gue simbolnya lo kok pakein nebule gitu kan kenapa gak pake merek-merek import gitu atau merek-merek terkenal buat gue sih ini udah lebih dari cukup karena gue juga suka produk Indonesia ini made in bandung bro ini gue pake yang seri supernova loh untuk simbol gue pake nebule ini nebule nah untuk kai hat gue pake menil seri MCS dan untuk snare gue pake Evans black karena ini yang lebih tahan sih untuk dipukul tiap hari dengan musik-musik yang genre disini tuh lebih ke musik keras sih gitu jadi buat ketahanannya pun lebih ya lebih lama lah gitu dibandingkan terus pake-pake yang lain nah tadi kita udah bicara tentang rang ini masih ada rollan ini gue pake KC550 buat sound keyboard keyboard di wave oke you know the eye nah buat keyboard ini yang pasti udah tau lah you know the eye ini kualitasnya gimana gitu jadi udah gue gak perlu ceritakan lo yang munculnya di eye kita lanjutkan dalam pokoknya kalo lo mau coba lo harus hatihan disini dan untuk monitor kita disini pake 4 monitor monitor untuk vokal kita pake ini kita pake vokal seri AK15A untuk vokal dan untuk bawahnya itu sequencer jadi untuk sequencer gue pake seri Q15A juga sih gitu jadi kalo buat kalian yang pake sequencer gak perlu khawatir kita punya banyak channel untuk kalian mau tolok dimana gitu nanti kita puternya di semua-semuanya gitu aja sih tadi kan kita udah membahas tentang sound dan sekarang kita membahas tentang instrumen ya ini gue gitar pake PVE oh ini gitar udah lama banget bro lama lah mungkin dari gue lahir nih udah ada gitar nah kedua gue pake Wasporn Wasporn Maverick series Maverick series sorry sorry yang bt4 nah untuk bassnya nah ini gue pake bukan musikman bro bukan bukan musikman bro mahalan kalo musikman ya kan aduh ayang banget kalo dipake musikman ya kan gak ada juga sih sedua yang ngindahin musikman untuk bassnya ya kan kalo ada bilang gue gue samberin nah untuk bass kita pake merk cruise sih cuman ini pickupnya udah diganti gitu kan ya segitu aja sih maksudnya untuk lebih lebih mengenal lebih dalamnya lagi lo harus dateng dan cobain sendiri dan lo gak akan nyesel kenal latihan di BMS ini oke guys jadi gue maintain studio di BMS ini buat kalian semua buat para musisi yang berkarya biar mereka bisa merasakan dan melempiaskan semua hasrat-hasrat dalam dirinya di musik bisa dituangkan semua di dalam studio ini gak sedikit juga sih banyak musisi yang udah pernah latihan disini karena kita buat membangun dan menjalin silaturahni dari antara temen-temen band yang pada hilang nih selama ini ketemunya di studio ini gitu kan mereka saling ya ketemu cuman-cuman gitu gak 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 sampe gak sampe berbuat asusila lah intinya disini gitu kan oke guys jadi gitu aja ya buat review alat-alat bukan recording sih buat review alat-alat studio band disini jadi gue bakal bikin next video untuk tentang testimoni apa aja sih dan seberapa puas sih kalian latihan di BMS ini oke guys jadi intinya kalian harus subscribe harus harus like harus share video ini sebanyak-banyaknya biar kalian bisa dapat motif dan tonton video gue oke guys see you bye 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 bye